Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang ada di masa nabi atau hal-hal yang tidak pernah ada di masa nabi atau tidak dikerjakan nabi maka nanti masuk banyak perkara yang masuk di dalam bid'ah padahal sebenarnya itu tidak bid'ah itu yang digambarkan yang ada di dalam videonya Ustaz Adi Hidayat kemudian disanggah oleh Zulkornain bin Sanusi tapi sebelumnya kita saksikan dulu video dari Zulkornain bin Sanusi ini yang menyanggah videonya Wah atau Ustaz Adi Hidayat ini videonya dari ucapannya katanya jadi katanya jangan ketiga oh mulid bid'ah, mulid bid'ah, masya Allah katanya antum itu bid'ah dari kepala sampai kaki saya luar biasa kesal kadang ada orang yang bikin perbandingan begini mulid, nabi zaman nabi tidak ada, coret zaman sahabat tidak ada, coret zaman tabi'in tidak ada, coret zaman ini ada kalau begitu dia apa namanya? bid'ah baik jadi katanya kalau antum kalau mengamalkan hukum seperti ini, ini fatal katanya zakat pakai beras diberi contoh zaman nabi coret, zaman sahabat coret, zaman tabi'in coret, zaman ulama coret zaman antum ada, berarti antum bid'ah pakai beras ini pertama masuk di dalam hal yang dia menyelisih kaedah yang sudah jelas itu benar kaedahnya tidak ada di masa nabi dan para tabi'in tidak ada di masa nabi, para sahabat, para tabi'in dari hal memang diterangkan yang tidak ada itu bagaimana bentuknya dari hal yang di masa nabi itu sebabnya ada konsekuensi hal yang menyeru untuk melakukannya itu ada dan tidak ada penghalan di masa nabi yang seperti ini itu tidak bisa menjadi syariat pasti dia masuk ke dalam bid'ah ada di masa nabi bisa dikerjakan sebabnya ada diperlukan tapi tidak dilakukan oleh nabi dan para sahabatnya maka itu apa? masuk di dalam bid'ah jelas ya atau hal yang ditinggalkan oleh nabi, para sahabat, para tabi'in memang mereka sengaja meninggalkannya maka ini siapa yang mengerjakannya berarti dia adalah apa? adalah bid'ah nah ini memang kaedahnya disitu jangan dibolak-balik di dalam video tersebut kalau kita lihat dan kita perhatikan ketika Zulkarnain bin Sanusi ini mengatakan bahwasannya analogi atau pemikiran atau pendapat dari Uwah atau Ustadz Adi Hidayat itu salah atau menyalih kepada kaedah karena ketika mendefinisikan atau mentarifkan bahwasannya bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak ada tidak ada di masa nabi tidak ada di masa sahabat tidak ada di masa salafun naf soleh itu yang benar akan tetapi kaedah ini kurang sempurna bahasanya seperti itu karena di samping itu kaedahnya atau definisinya adalah bid'ah itu adalah ada penyebabnya akan tetapi tidak dilakukan atau sesuatu perkara yang memang sengaja ditinggalkan jika masuk dalam definisi ini atau dalam ranah ini maka hal itu termasuk bid'ah sehingga julkarnain bin sanusi ini mengatakan bahwasannya kaedah atau analogi pemikiran dari Ustadz Adi Hidayat atau Uwah ini itu salah ketika mengatakan bahwasannya ketika mendefinisikan sesuatu yang tidak ada di masa nabi itu adalah bid'ah maka nanti banyak perkara yang masuk di dalam kata kori bid'ah termasuk maulid ini masuk di dalam kata kori bid'ah padahal itu bukan perkara bid'ah begitu menurut Ustadz Adi Hidayat disanggah oleh julkarnain bin sanusi tadi kalau kita lihat dari pemaparan atau apa yang dijelaskan oleh julkarnain bin sanusi ketika mengatakan terutama di dalam bahasa ketika dia mengatakan bahwasannya sesuatu yang memang sengaja ditinggalkan itu termasuk perkara yang bid'ah maka menurut saya yang tidak paham itu adalah julkarnain bin sanusi sebab kalau kita melihat di dalam definisi di dalam usul fikih itu atau bahasanya itu sesuatu yang ditinggalkan ini tidak menunjukkan bahwasannya sesuatu itu diharamkan atau dicegah untuk dilakukan jadi kalau julkarnain mengatakan sesuatu yang ditinggalkan secara sengaja ini dikatakan sebagai perkara bid'ah tentu menyalai kaedah di dalam usul fikih kemudian juga kalau kita lihat di kaedah yang diajukan atau yang dirangkum atau yang didefinisikan oleh Imam Syafi'i beliau ini kan merupakan ulama salaf juga beliau mengatakan bahwasannya sesuatu yang ditinggalkan itu tidak melulu itu tidak boleh untuk dikerjakan karena mungkin saja sesuatu itu tidak dikerjakan karena yang ada lebih afdoluminuh ada yang lebih utama untuk dikerjakan sehingga sesuatu ini tidak dikerjakan contoh seperti maulid maulid ini memang di masa nabi itu tidak dikerjakan akan tetapi tidak dikerjakannya bukan berarti itu tidak boleh untuk dikerjakan karena ada sesuatu yang lebih utama daripada merayakan maulid di masa itu untuk dikerjakan jadi memang kalau begitu masuk di dalam konsep usul fikir tadi karena memang terbentuknya usul fikir itu dari kaedah atau memang dari konsep-konsep dari ulama-ulama terdahulu kemudian kalau kita lihat di dalam ayat Al-Quran itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman itu kan sesuatu yang datang dari Rasul yang disampaikan oleh Rasul maka ambillah dan sesuatu yang dilarang oleh Nabi atau oleh Rasul itu maka kamu mencegah atau kamu jangan mengerjakannya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengatakan atau bahasanya itu sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi atau oleh Rasul maka jangan kamu kerjakan Allah tidak berfirman seperti itu jika Zul Qurnain bin Sanusi memberikan satu kaedah sesuatu yang memang sengaja ditinggalkan itu berarti tidak boleh dikerjakan karena termasuk perkara yang bit'ah maka menurut apa yang kita sampaikan tadi atau menurut kaedah-kaedah yang ada terutama di dalam konsep usul fikih dan di konsep yang ada di Imam Syafi'i dan kalau kita lihat di dalam ayat tadi itu maka yang salah ini adalah analogi atau cara berfikir dari Zul Qurnain bin Sanusi sebab sesuatu yang ditinggalkan baik secara sengaja ataupun tidak bahasanya seperti itu maka tidak menunjukkan sesuatu tersebut adalah tahrim atau manunnya dilarang atau memang diharamkan karena kalau pakai kaedah dari Zul Qurnain bin Sanusi maka nanti nyebab kerusakan di dalam kaedah-kaedah yang sudah dimentu oleh para ulama salafunah soleh maka kalau dikatakan mereka ini adalah ikut pada ulama salafunah soleh maka pertanyaannya ikut ulama salafunah soleh yang mana karena banyak dari pendapatnya yang tidak sesuai dengan pendapat dari ulama salafunah soleh dan kalau kita lihat di dalam salah satu makulah dari Imam As-Sakhowi itu beliau mengatakan bahwasannya memang maulid ini adalah suatu perkara yang muhdas akan tetapi kalau tidak ada perkara yang manakir atau perkara-perkara yang mungkar maka masih tetap diperbolehkan untuk melakukannya dalam artian selagi maulid Nabi Muhammad S.A.W. ini masih dalam ranah yang memang diperbolehkan oleh syariat maka meskipun perkara yang muhdas itu tetap diperbolehkan untuk dilakukan jadi kalau kita melihat memang konsep yang ada di dalam kitab ulama-ulama salafunah soleh yang memang muqtabar maka konsep atau definisi analogi yang dikembangkan atau yang dianud oleh Julkornain bin Sanwusi itu sebenarnya itu tidak benar karena memang secara konsep itu tidak semua yang tidak dikerjakan oleh Nabi itu adalah termasuk perkara yang bid'ah yang nanti tidak boleh untuk dikerjakan memang disebut perkara yang muhdas akan tetapi bukan muhdas yang memnu untuk dikerjakan atau tahrim atau yang mahrum atau yang harum untuk dikerjakan muhdas muhdas kalau kita lihat di dalam konsep Mimusaf itu memang ada muhdas yang boleh dikerjakan ada muhdas yang tidak boleh dikerjakan jika mukholif kepada syari'an mungkin kalau kita simpulkan apa yang disampaikan atau analogi berfikir dari Julkornain bin Sanwusi ini ketika menyalahkan Wah atau Ustaz Adi Hidayat di dalam konsep berfikirnya terutama di dalam bahasanya ketika dia mengatakan bahasanya sesuatu yang ditinggalkan secara sengaja di zamannya Nabi Muhammad S.A.W. atau dari ulama' salafun as-soleh maka itu haram untuk dikerjakan atau ini masuk perkara yang bid'ah maka konsep seperti ini itu tidak benar karena memang konsep ini tidak ditemukan di dalam konsep para ulama' salafun as-soleh mungkin itu yang bisa kami sampaikan kurang lebihnya Wallahu'alam bisawab dari kami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum